Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rp. Sutiha Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang informasi singkat mengenai apa itu pegawai PPNPN Langsung saja coba kita bahas teman-teman Pengertian secara umum pegawai pemerintah non-pegawai negeri Atau yang disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap Pegawai honorer, staff khusus, dan pegawai lain Yang penghasilannya dibebankan pada APBN PPNPN dikelompokkan menjadi dua jenis Yaitu satu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Antara lain contohnya Wakil menteri yang berasal dari non-pegawai negeri Hakim ad hoc yang berasal dari non-pegawai negeri Staff khusus non-pegawai negeri pada pemerintahan negara Atau lembaga komisioner atau pegawai non-pegawai negeri Pada lembaga non-struktural Dokter atau bidan PTT Dosen atau guru tidak tetap PPN, PN lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Dan penghasilannya yang bersumber dari dana APBN Yang kedua diangkat oleh kuasa pengguna anggaran Atau pejabat membuat komitmen dalam rangka pengadaan barang atau jasa Contohnya Satu, tenaga ahli atau konsultan untuk memenuhi kebutuhan jasa Penelitian konsultasi pada kementerian negara atau lembaga Dua, Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pengemubakti Pada Satker yang membuat perjanjian kerja atau kontrak dengan KPA atau PPK Untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor Yang Satpam atau pengemudi ini teman-teman Banyak didapati di sekolah atau madrasah Yang ketiga, PPN lainnya Yang membuat perjanjian kerja atau kontrak dengan KPA atau PPK Dalam rangka pengadaan barang dan jasa Serta penghasilannya bersumber dari APBN Untuk perbedaan dan kedua jenis PPN-PN tersebut Ditinjau dari cara pembayangannya Yaitu, PPN-PN yang pertama Yang diangkat oleh Pejabat Pemina Kebergawaian Disitarakan dengan PNS Yang pembayangannya pada hari pertama bulan berkenaan Itu yang pertama Yang kedua, penghasilan PPN-PN yang diangkat oleh Kuasa Pengenanggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen Menyeliti prinsip pengadaan barang atau jasa Yaitu pembayangannya dilakukan setelah barang atau jasa diterima Umumnya dibayangkan pada bulan berikutnya Seperti pengamu bakti, satpam, petugas kebersihan, dan pengemudi Dalam hal ini, PPN-PN tidak termasuk A. Pegawai pada BLO yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLO Yang kedua, pegawai tidak tetap atau penerima honorarium yang digugaskan terkait output kegiatan Untuk dasar hukum, teman-teman, yang mendasarin antara lain Perdirgin pengbandaran nomor PB31-2016 Yang pertama kali, teman-teman Perdirginnya, yang terakhir ada perdirgin Untuk saat ini, per-15 PB2020 Ini yang terbaru atau yang terakhir sampai saat ini Pengubahan ketiga atas pengaturan Tengah jendera pengbandaran nomor PB31-2016 Untuk yang umum, teman-teman, ada pengaturan Komisi ASNRI nomor 1 tahun 2018 Tentang tata cara memperkerjakan PPN-PN di lingkungan Komisi Aparatur Sipel Negara Coba kita menjelaskan yang ini, teman-teman, yang umum Yang bukan perdirgin Dari Komisi Aparatur Sipel Negara Pengaturan Ketua Komisi Aparatur Sipel Negara COVID-Indonesian Bersatu tahun 2018 Tentang tata cara Memperkerjakan pegawai pemerintah Menurut pegawai negeri di lingkungan Komisi Aparatur Sipel Negara Jadi untuk tugas atau fungsi PPN-PN ini Tergantung dari instansi yang mengangkatnya, teman-teman Dan juga tergantung dari jenis PPN-PN-nya Bisa tugasnya sebagai apa Dilihat nanti dari instansi tadi yang mengangkat Dan jenis PPN-PN-nya Saya sebagai Satpam, Baru Mudi, dan lain sebagainya Tenaga ahli Oke, ini saja yang kami sampaikan terkait masalah Apa itu PPN-PN Semoga ada manfaatnya Salah ilang, mohon maaf Akhir kata, wabillahi taufiq, wabidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh